Sekolah Madrasah Ibtidaya Negeri 1, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi bekerja sama dengan Puskesmas Mendaway. Guna menjaga kerumunan, vaksinasi dilaksanakan selama dua hari. 415 siswa Madrasah Ibtidaya Negeri 1, Kota Waringin Barat telah divaksin COVID-19. 415 siswa Madrasah Ibtidaya Negeri 1, Kota Waringin Barat selama dua hari melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap seluruh siswa dan siswi. Dari data yang ada, 352 siswa mendapat vaksin di sekolah dan 63 siswa mendapat vaksin mandiri. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan selama dua hari untuk menghindari kerumunan. Dengan diantar orang tuanya, siswa satu persatu sebelum mendapatkan vaksin, dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Mendaway. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka siswa mendapatkan suntik vaksin. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaya 1, Kota Waringin Barat, Nur Ajijah mendukung adanya vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Diharapkan dengan adanya vaksinasi kepada siswa ke depan, pembelajaran secara tatap muka dapat dilaksanakan secara normal. Min 1, Kota Waringin Barat, sudah melaksanakan vaksin 63 siswa, yaitu vaksin mandiri. Kemudian kami bekerjasama dengan Puskesmas Mendaway, sampai hari ini sudah tervaksin 352 siswa. Jadi, dari jumlah siswa Min 1, Kota Waringin Barat, yaitu sebanyak 415 siswa. Alhamdulillah sudah tervaksin semua. Untuk menghindari kerumunan, kami melaksanakan dua hari, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 Januari 2022, dan dibagi menjadi dua sesi. Sesi 1 dimulai pukul 8 sampai dengan 9.30, kelas 1, 2, dan 3. Kemudian sesi 2 pukul 9.30 sampai 11, kelas 4, 5, dan 6. Begitu juga pada tanggal 5, sama mengenai sasi. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, AINews melaporkan. Selamat menikmati.